Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di Sobat Hitam Putih kita berjumpa dalam pembahasan kita tentunya tentang perawatan burung kacer pastikan Sobat selalu dalam keadaan sehat dan semuanya aman terkendali kacernya aman, kerjaan aman dan seperti biasa isi dompet harus aman terkendali oke Sobat, kemarin itu kita mendapatkan pertanyaan dari Sobat kita dengan nama akun Dewi Anjani, ini mas atau mbak ya Dewi Anjani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya apakah ada rawatan kacer yang simple kalau ada tolong bahas om bagaimana rawatannya karena saya punya kerjaan jadi gak bisa husu melakukan rawatan kacernya tapi ingin kacer selalu bisa nampil untuk latberan atau gantangan saya hanya libur satu kali dalam seminggu semoga dijawab, terima kasih sebelumnya sehat dan sukses selalu buat om oke terima kasih mas mbak Dewi Anjani ya siapapun itu terima kasih atas doanya sukses juga buat mbak Dewi Anjani oke Sobat, pertanyaan dari Sobat kita yaitu tentang rawatan kacer yang simple yang ditanyakan mbak Dewi Anjani oke seperti biasa sebelum melanjutkan pembahasannya pastikan Sobat sudah menekan tombol like dan subrek di channel ini agar Sobat bisa tahu kalau saya update video terbaru lainnya dari saya tentunya bersama Sobat Hitam Putih tempat dan sobatnya para pecinta kacer oke langsung saja kita check in jrot ke pembahasannya oke Sobat kita akan coba jawab pertanyaan dari Mas Dewi Anjani ini seperti biasa kita bahas di video supaya Sobat-Sobat yang lainnya ikut menyimak dan tahu juga pembahasan kita yaitu tentang tip serawatan kacer simple ini ide untuk para kacer mania para kicau mania yang sibuk bekerja namun kacernya bisa nampil di gantangan untuk merawat kacer yang simple ini namun bisa tampil di gantangan atau saat di track ini saya ambil dari pengalaman saya dulu merawat kacer yang simple ini karena waktu itu saya ingin merawat kacer saya ingin ikut track atau gantangan tapi saya menyesuaikan dengan kesibukan saya saya menyesuaikan dengan waktu saya karena waktu itu saya hanya libur satu kali dalam seminggu nah saya mencoba memberikan atau mencoba melakukan rawatan ini sama kacer supaya tetap bisa tampil walaupun kita sibuk dan hanya bisa mengurusnya dalam satu minggu sekali karena tentu untuk kacer bisa tampil saat di gantangan itu tentu tidak lepas dari yang namanya ekstra puding kemudian penyemuran kemudian pemandian tentunya itu tidak lepas dari istilahnya rawatan kita nah lalu bagaimana jadi untuk bisa merawat kacer simple ini menyesuaikan sama kesibukan kita ini untuk merawat kacer simple ini ada dua syarat yang pertama kita harus memiliki syarat ini dulu nih yang pertama si kacer harus tidak memerlukan ekstra puding dalam jumlah yang banyak atau tidak memerlukan jangkri dalam jumlah yang banyak jadi si kacer untuk bisa kita berikan rawatan simple ini harus karakter si kacer yang hanya membutuhkan ekstra puding sedikit kenapa seperti itu karena ekstra puding ini supaya bisa menjadi power atau tenaga itu harus tercerna harus terolah dengan sempurna yaitu dengan melakukan penyemuran atau mendapatkan dari panasnya penyemuran supaya si jangkrik atau ekstra puding yang dimakan sama si kacer itu menjadi tenaga kalau kita tidak bisa menyesuaikan sama penyemurannya tentu ekstra puding yang dia makan itu tidak akan menjadi tenaga yang ada malah kegemukan nah itu syarat untuk kita bisa melakukan rawatan kacer simple ini si kacer harus memerlukan ekstra puding yang dalam jumlah sedikit istilahnya hanya sedikit lah tidak tidak membutuhkan ekstra puding yang terlalu banyak lalu kacer seperti apa yang hanya memerlukan ekstra puding sedikit itu nah biasanya ini ada pada kacer tipe dingin ini saya analisa dari pengalaman saya merawat burung kacer tipe dingin nah kacer tipe dingin ini hanya memerlukan ekstra puding sedikit lebih sedikit tidak memerlukan ekstra puding yang banyak kemudian syarat yang kedua untuk bisa melakukan rawatan kacer simple ini namun tetap bisa tampil di gantangan syarat yang kedua yaitu harus karakter si kacer harus memiliki birahi yang dangkal bukan birahi yang dalam ya karena apa supaya si kacer bisa cepat on karena birahi itulah yang menimbulkan mental jadi mudah sekali untuk mau di track istilahnya birahi dangkal ini birahi yang mudah karena seperti yang saya bilang birahi ini yang menimbulkan mental nah dan karena seperti yang kita ketahui si kacer itu berbeda-beda karakternya ada yang birahi dangkal ada juga yang birahinya dalam jadi kita pilih untuk rawatan kacer yang simple ini kita pilih yang birahi dangkal supaya si kacer cepat mau tarung atau mau on saat kita mencoba untuk di track untuk masalah birahi dangkal sama birahi dalam ini ini tidak selalu dalam kacer tipe dingin karena dalam kacer tipe dingin juga ada birahi yang dangkal ada juga yang birahi yang dalam begitu pun sebaliknya sama kacer tipe panas di kacer tipe panas itu ada birahi yang dangkal ada juga birahi yang dalam istilahnya birahi dalam ini birahi yang susah atau lambat dan istilahnya birahi yang dangkal ini istilahnya birahi yang mudah jadi mudah ditemukan seperti itu nah jika kita sudah memiliki kacer yang berkarakter seperti itu barulah kita bisa melakukan rawatan simple namun tetap bisa tampil di gantangan ya ingat yang pertama si kacer harus memiliki karakter yang hanya memerlukan sedikit ekstra puding kemudian yang kedua si kacer harus berkarakter memiliki birahi yang dangkal atau mudah jadi supaya bisa nampil walaupun kita hanya memberikan rawatan atau pola rawatan yang simple dan rawatan ini hanya kita lakukan jarang atau sekali mungkin karena kesibukan kita tersebut atau kesibukan kita karena bekerja jadi kita hanya bisa melakukan rawatan ini satu minggu sekali nah dan untuk perawatannya karena si kacer kita pilih yang berkarakter hanya memerlukan sedikit ekstra puding yaitu untuk hariannya si kacer tidak kita berikan ekstra puding nah karena si kacer tidak kita berikan ekstra puding ya tentu si kacer itu tidak harus juga dimandikan sama dijemur beda kalau misalkan si kacer kita berikan atau kita kasih jangkrik tiap hariannya tentu si kacer itu harus ada penjemuran harus ada pemandian juga karena kalau misalkan tidak dimandikan sama dijemur tentu si jangkrik atau ekstra puding yang kita berikan sama si kacer itu tidak akan terolah menjadi pur atau tenaga nah jadi kalau si kacer memakan ekstra puding untuk hariannya tentu itu harus dijemur supaya makanannya terolah menjadi tenaga nah dan untuk perawatan simple ini kita tidak perlu memberikan ekstra puding jadi ini alasan tadi harus memilih kacer yang berkarakter hanya memerlukan sedikit ekstra puding jadi supaya hariannya kita tidak perlu memberikan jangkrik atau ekstra puding dan tentu karena kita tidak memberikan jangkrik untuk hariannya jadi untuk penjemurannya pun tidak harus dilakukan dan untuk mandinya tidak harus dilakukan juga dan untuk penjemurannya itu kita bisa melakukan seminggu sekali pas mau gantang jika sesi penggantangan siang jadi kita mandikan makan pagi di rumah sama kita jemur di rumah juga dan untuk ekstra puding seperti jangkrik kita berikan si kacer ini berikan jangkrik pas hanya mau digantang saja atau mau di trek saja kita berikan si kacer makan jangkrik sekenyangnya pas mau digantang jadi burung kacer kita mandikan sepuasnya kemudian setelah itu kasih kasih jangkrik dan kemudian dijemur lama kemudian setelah itu langsung burung di korodong dan setelah beberapa jam siangnya barulah si kacer bisa kita gantang atau trek kemudian untuk pur juga kita berikan si kacer rawatan simple ini kita berikan pur dengan kadar protein renah bisa 16% Kenapa seperti itu ini untuk menjaga supaya si kacer tidak terjadi kegemukan atau obesitas ya karena si kacer kita tidak berikan penjemuran dan mandi untuk rawatan hariannya kita hanya berikan jarang untuk mandi dan jemurnya hanya diberikan seminggu sekali tentu kalau si kacer memakan protein lebih tinggi tentu si kacer pasti membutuhkan penjemuran dengan sama mandi tersebut lebih sering atau lebih rutin supaya terolah dengan sempurna nah dan karena ini kita berikan protein yang rendah jadi si kacer tidak terlalu membutuhkan pengolahan dari penjemuran tersebut yang lebih sering nah ini kita berikan kita bisa berikan penjemuran yang jarang lalu kira-kira dari mana si kacer mempunyai tenaga itu nah untuk memiliki ketenaga si kacer supaya bisa tampil dengan tangan itu hariannya kita berikan full kerodong jadi si kacer ini full istirahat jadi kita mendapatkan si kacer ini mendapatkan tenaga atau war dari full istirahat kita hariannya berikan full kerodong dan selain itu si kacer mendapatkan tenaga saat di trek selain dari pengkerodongan tiap hari dia itu mendapatkan tenaga dari pengeboman jangkrik saat si kacer mau digantang jadi sebelum digantang kita berikan jangkrik si kacer sekenyangnya dulu oke sobat singkat kesimpulannya rawatan kacer yang yang simple bagi sobat yang sibuk bekerja ini supaya bisa tetap nampil digantang atau saat di trek yang pertama harus memiliki karakter kacer yang hanya memerlukan sedikit extra puding ini biasanya ada pada kacer tipe dingin yang memerlukan sedikit extra puding kemudian yang kedua cari kacer yang yang birahinya dangkal atau mudah dan untuk perawatannya yang pertama kita berikan pur dengan kadar protein rendah itu 16 persen kemudian selanjutnya untuk hariannya kita tidak perlu memberikan extra puding atau memberikan jangkrik kalau pun itu diharuskan kita tentunya hanya bisa hanya memberikan sedikit jangkrik jadi itu tidak lebih memakan waktu yang banyak kita hanya memberikan jangkrik pada si kacer pas si kacer mau digantang saja itu kita bisa berikan jangkrik segenyangnya atau sepuasnya si kacer makan jadi supaya tenaganya lebih timbul kemudian untuk penyemburan kita bisa melakukan penyemburan sama momen ini kita melakukan seminggu sekali itu pun pas mau gantang mandikan sepuasnya kemudian jemur yang kencang barulah kita coba untuk gantang kemudian untuk hariannya kita berikan full krodong supaya si kacer ini menyimpan tenaga supaya nanti saat di track itu ada tenaga atau powernya kita dapatkan tenaga tersebut dari istirahat si kacer dengan cara full krodong tiap hari kemudian dengan di full krodongnya tiap hari ini si kacer selain mendapatkan tenaga si kacer ini bisa mendapatkan emosi juga nanti supaya bisa jalan saat di track karena tentu emosi itu harus sedikit di atas birahi untuk kacer lomba supaya mau jalan atau mendapatkan durasi yang full sampai selesai karena dengan di krodong ini si kacer tentu mendapatkan lebih banyak atau menyimpan lebih banyak suhu panas itu untuk mendapatkan emosinya si kacer oke sobat itulah rawatan kacer yang simple namun supaya bisa tarung digatakan atau saat di track nah bagaimana menurut sobat pastinya membosankan bukan ya walaupun membosankan mudah-mudahan ini menjadi ide buat sobat semuanya bagi sobat yang sibuk bekerja namun tetap si kacernya bisa tampil saat digantangan semoga apa yang saya bagikan dan saya bahas di video ini bisa bermanfaat buat sobat sebuahnya ikuti terus dan tetap terhubung bersama saya di sobat hitam putih tempat dan sobatnya para pecinta kacer akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax